Intro Baik, berjumpa di video ini, di video tutorial Apotheker Anton Kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Office Salah satu fitur di Microsoft Office Word Yang ini membuat daftar isi secara otomatis berdasarkan style Jadi kalau kita mau bikin daftar isi secara otomatis Kita perlu tahu tentang style Jadi style itu ada di sini, di ribbon home Kemudian kalau Anda lihat di sini ada banyak style Di sini banyak pilihan style Dengan memanfaatkan style ini, apabila kita membuat daftar isi Maka ketika ada perubahan Misalnya style ini kita gunakan untuk membedakan antara judul subab dengan paragraf Nanti ketika judul subab ini berubah halaman Pindah halaman Maka daftar isi pun bisa di update dengan mudah Dan halamannya pun langsung menyesuaikan secara otomatis Biasanya fitur seperti ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa Saat membuat tulisan ilmiah Misalnya skripsi Atau untuk researcher atau dosen untuk membuat buku Atau juga teman-teman yang lain di bidang lain juga bikin buku atau tulisan Tapi biasanya fitur ini agak terlupakan atau tidak begitu umum dikenal Baik, tidak berlama-lama Sebelum kita ke style, beberapa contoh style Kita ingin bikin dummy text dulu Kita akan mengenerate dummy text Atau text yang biasanya digunakan di bidang pemprograman atau desain Word sudah menyediakan program ini Sejak lama Kita ketikkan sama dengan lorem Kemudian kita masukkan parameter angka Misalnya kita ingin membuat 40 paragraf 40 paragraf Kemudian kita masukkan koma dan angka kedua Angka kedua ini adalah jumlah kalimat dalam satu paragraf Jadi kalau kita kemudian kasih kurung tutup Kita enter keajaiban terjadi Baik Sekarang kita sudah punya 40 paragraf Dan masing-masing paragraf ini berisi 6 kalimat Kalau kita mau tidak menggunakan lorem ipsum yang bahasa latin ini Kita bisa menggunakan perintah rent Kemudian dalam kurung buka Misalnya saya hanya mengisi Saya akan membuat satu paragraf yang berisi 2 kalimat Ketika saya enter Kita cek disini memang ada 2 kalimat Begitu Baik Tidak berlama-lama Kita lanjut ke style Style Misalnya kita ingin Ini hanya perkenalan tentang style saja ya Kita pilih disini ada bilan heading 1, 2, dan 3 Kita pakai heading-heading ini dulu saja Kalau Anda tidak suka Di lorem ini kita pilih heading 1 Kalau Anda tidak suka dengan stylenya Anda bisa memodifikasi style ini Dengan cara membeli kanan Kemudian modify Tapi kita tidak akan bahas disini Baik selanjutnya Kita akan buat free heading 2 Untuk ini juga langsung saja heading 3 Kemudian heading 3 lagi Heading 3 Terus selanjutnya Misalnya kita kasih balik lagi ke heading 2 Terus di halaman yang lain Misalnya ini kita kasih kembali ke heading 1 Ya terus ini heading 2 Sampai heading 3 Heading 3 Heading 3 lagi Ya sekedar contoh saja Di halaman selanjutnya kita kasih Yang paragraf baru saja Nah ini kita kasih heading 1 lagi Kemudian heading 2 Kemudian heading 2 lagi Nah sekarang kita punya heading Kita menggunakan 3 macam heading 1, 2, 3 Terus kita kasih halaman Misalnya yang kita pilih yang bottom of page Namanya ada disana Kita totalnya punya 3 halaman Sekarang ini Kita lihat tadi yang heading 1 Lorem ini ada di halaman 1 Kemudian heading yang Satu yang lain Etiam ini ada di halaman 2 Dan yang donate elite as Ini ada di halaman 3 Nah sekarang kalau kita mau membuat Daftar isi Kita ingin masukkan daftar isi Tinggal masukkan references Klik ke references di ribbon ini Kemudian pilih table of contents Sebelah kiri paling kiri Kemudian Anda bisa memilih ini Tapi seringkali saya lebih suka Dengan yang custom table of contents Yang ada di bawah ini Ini sebenarnya sudah langsung oke Langsung sudah bisa digunakan Tapi sekedar untuk ngecek Oke heading 1 Ini ada di TOC Table of contents level 1 Heading 2 ada di level 2 dan 3 Ini maksudnya nanti Satu sama lain Yang 2 itu lebih menjorok seperti ini Nah baik Ketika kita generate oke Maka ini akan daftar isi Langsung terbentuk Dan menariknya disini Selain nomor halaman yang otomatis Kita kalau mau mengecek Misalnya ke heading 1 Yang di halaman 3 ini Tinggal menggunakan control Kemudian kita klik Kita akan langsung menuju ke sana Nah sekarang Bagaimana jika kita melakukan perubahan Terhadap Apa namanya Judul-judul yang sudah kita kasih heading ini Misalnya kita ubah Kita pindahkan ke halaman lain Ini sekarang ada di Kita masih di halaman 1 Misalnya ini kita pindahkan ke halaman 2 Dengan menggunakan Layout kemudian section breaks Next page Nah Misalnya yang etiam juga kita pisahkan Dengan layout breaks Kemudian next page Dan seterusnya Dan seterusnya Bicara donate Elite S ini juga demikian Nah sekarang jadi Donate Elite S ada di halaman 5 Kemudian Yang etiam di halaman 3 Dan lorem ada di halaman 2 Kalau kita lihat disini Memang ini tidak Otomatis Begitu ya Berubah Kita perlu Klik kanan dulu Kemudian update field Pilih update entire table Kalau kita klik ok Maka semua akan berubah Jadi begitu Tutorial hari Di video ini Semoga bermanfaat Silahkan Kalau mau like Dan subscribe Kalau tidak juga Tidak masalah Sampai jumpa di video selanjutnya Nah di video selanjutnya Kita akan Membahas sedikit Tentang style Untuk judul bab Dan judul subbab Gitu ya Agar nanti juga Ujung-ujungnya Daftar isinya Bisa dibuat secara Otomatis Oke Sampai jumpa Di video yang lain Bye